Masalah-masalah bahas syariah Nabi itu kabeh dari barokah ilah yaumil kiamat. Nabi itu tidak ketika itu lucu, itu seneng. Nabi itu seneng. Nabi itu seneng. Nabi itu apa? Sampai tidak ceritanya, santri tidak sering kodok subuh. Ngerti kodok subuh, sholat subuh. Ngerti kodok subuh. Ngerti kodok subuh. Dan hadisnya sangat berbeda. Nabi pisan seumur kenapa? Pisan. Tapi kalau meniratau, keliru. Hadis sukses jelas Nabi itu apa? Kodok. Masalahnya beda-beda kita kan jumlahnya kan. Tapi kalau kita kurang mengajar, niru Nabi tidak banyak-banyak. niru Nabi pisan seumur, niru Nabi tidak banyak-banyak. Oh, dia. Nabi itu kan pasang seneng kemis orang-orang kan. Tapi pasang seneng kemis kemis sunat ilah yaumil. Sampai tidak ceritanya. Ibn Sampai mengerti ilmu usul fakta. Kalian tidak sering usul fakta. hadis kodok. Kodok hadis madaf shafi'i ini. Jadi jadarani yang kodok itu N.O. Karena kodok Muhammadiyah goblok. Jauh ada N.O. Ada apa? Muhammadiyah. Sekali-kali itu menganggung Quran yang mengalim. Yang kodok itu Imam Shafi'i. Abu Hanifah, Ahmad Irkambal, Imam Malik buat kodok. Jadi jadarani kodok dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad Irkambal, Muhammadiyah, Imam Shafi'i. N.O. Orang goblok, orang-orang berber. Orang goblok, orang-orang berkodok. Jadi jadarani kodok. Jadi jadarani kodok. Jadi jadarani kodok. Muhammadiyah. Rohku ini Imam Shafi'i. Darani kodok sunat. Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad Irkambal. Darani kodok sunat. Kalau partai-partainan, poling, kuikon, menang telu kan? Telu, musuh, nopo. Sici. Tapi Imam Shafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat. Itu tahun sekitar 150-204. Itu Ahmad Irkambal masih hidup. Imam Malik masih hidup. Imam Shafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Shafi'i bahwa Nabi hanya kunut satu bulan. Masyur kan Nabi itu pernah kunut hanya satu bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyur. Anah Rasulullah ko'nata syahrun yatu ala ri'lan wa'zikwa na'usoya asad allaha wa rasulah. Ini untuk muslim redaksinya. Anah Rasulullah ko'nata nawa syahrun nawa sengdunga nawa masud nawa ala ri'lan wa'zikwan wa'usoya asad allaha wa rasulah. Karena penduduk ini membunuh para hufadil Qur'an, para hamalatil Qur'an. Imam Shafi'i jawab begini. Andekan Nabi sholat sunat sekali saja ko'bliyah atau bakdiyah. Apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar marek. Iya sunatun ilayomil kiyamah. Saya sama yang tak bedai. Nabi shodakoh pisan pindu apa tiap detik shodakoh? Pisan pindu kan. Masuk shodakoh mulai tangi turung, nanti sari menaik kan yurang mungkin. Tapi sunatnya shodakoh ilayomil kiyamah. Nabi pasal senen kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pasal senen kemis sunat ilayomil kiyamah. Nah kunut itu Nabi tidak melakukan terus. Tapi hukumnya ikut sunat ilayomil kiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampai kaji Nabi Muhammad SAW. Ya nak dulu kiasiku. Ya perkara kan, perkara kodok kan. Perkara kan. Kasus kan. Tapi memang Nabi pernah kodok. Khabis ahli hadis sepakat Nabi nanti kodok. Masyur kan Nabi tindakan. Terus tidur tengguho. Iklaklah naya Bilal. Aku yang ngantuk Bilal. Nak ngantuk sari maupun. Nah tapi aku ini udina rasolat subuh jadi Nabi. Carom ini jam kali. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya membangunkan. Oh jadi Bilal. Nah ternyata Bilal keturun pisan. Nah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keturun. Mulai orang kiyahi kok fanatik teman-teman itu rapati ngalih. orang kodok tau di lakoni Nabi kodok ini kekereka karuan. Paham. Biasa maupun. Jumlahnya leleng-eleng. Akhirnya. Akhirnya sampai tersengat matahari panas. Sama. Kenapa harus ada yang disalah? Salahkan. Kalau nggak ngalami, terus jeneng. Jeneng. Sama kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fatul Wahab itu. Kitabul Adhan. Apakah disunatkan Adhan untuk sholat kodok? Khabar ulama Shafi'i sepakat sunat. Dalam hal yang merugah Nabi pas kodok ngongkon Bilal. Adhan. Ayo. Nabi Lali kodok baru ditemukan hukum, kodoklah di sunat. Adhan. Biasanya ini santri nak kodok rawani Adhan. Hahaha. Walah ini nak kodok. Kutu Adhan itu tenang. Hahaha. Ini sunnah Nabi nak kodok itu apa? Adhan. Faham? Makanya enggak usah berlebihan menganalisis mana ayat ini. Seakan-akan ada Qur'an diselipi apa sih? Setan itu enggak masalah. Artinya enggak masalah. Nanti tersortir. Apa tersortir? Ini disebut Fayan sahhuwahu ma'ilki syaitan summa yuhkimu'ahu. Apa? Ayat ini. Faham? Misalnya ada kiyai salah. Nyatanya ada di musibah. Agamu baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiyai punya kasus. Entah penipuan. Entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak kiyai salah. Dokter ya ada yang malpraktek. Orang tetap butuhnya. Dokter. Polisi yang kasus. Orang tetap butuhnya. Orang tetap butuhnya. Polisi. Maksudnya aku ngerti kelulih kiyai. Kiyai kok salah ya? Polisi yang salah. Itu dibutuhnya. Setenang. Agama akan baik-baik saja. Tidak ada yang harus dikontak. Itu yang akan baik-baik saja. Kalau tidak ada kiyai salah. Orang tetap gak apa-apa. Kalau tidak salah itu tidak masalah. Kodoh-kodoh dikisam. Lihat sama orang yang salah itu tidak dikisam. Tapi malah itu dikontak. Selama ini kadang kiyai-kiyai lain cara berpikir. Kalau tidak ada kiyai salah tidak apa-apa. Kalau tidak ada kiyai. Ini ada yang ada. Ada yang ada dikoran hadis. Kalau tidak ada kisam. Yang ada kisam. Kalau tidak salah. Ada kisam. banyak ulama' Ya saya mengetahukan komentari Imam Shawi komentari tafsir apa? Tafsir jalan lain Tidak mengatakan Raper Choyoh Lalu tidak mengalami Raper Choyoh ini Saya mengetahukan Meskipun mengalami mau mengalami dan mengalami bahwa saya tahu Oh 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 Saya ingat ya di ulama' khilaf ini saya biasa Saya mengetahukan Bismillahirrahmanirrahim Wa'amadzaqarahulmufasir mengatakan terus di komentari Kolar Rozi, sama ahlu tahkik fakot koluh, hadir riwayat, batilah itu mau du'a Cerita yang diomong oleh Imam Suyuti, yang diomong oleh Imam Suyuti batilah itu apa? mau du'a, batilah itu benar, mau du'a itu palsu Kita sudah melok-melok, tidak ada ulama Saya setuju oleh Imam Suyuti, saya sependapat model konti iya, itu normal, ini apa? normal Atau akhirnya tersortir, ini apa? tersortir, ini normal Misalnya harus utang, itu kan normal, Rasulullah Bia 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 nanti utang, bahkan ketika beliau kebundut Itu yang nanggung utang dari orang Yahudi yang digadain, apa? Baju rompi perang Mereka mati terus diutang BPKB perang, itu biasa Nabi diutang itu tidak ada apa? Dir'an, baju rompi Yang orang Yahudi, yang non muslim, itu sudah keterusan, ada yang Cina jaminannya Mereka mati terus diutang, tapi Nabi ini tidak ada apa? Nabi ini apa? Nabi ini tidak ada apa? Lalu ngerti-ngerti, kunat-kunat sunat di Ya Nabi kunat tidak tahu, orang kunat tidak tahu Kenapa menerima tafsir, Nabi Muhammadiyah tidak tahu apa? assir, kayaknya Gara ngerti atau rabar, Kalian kunat tapi kayak masalahnya di Muhammadiyah, itu tidak tahu apa-apa? Muhammadiyah Karena Ahli Tara itu sepakat untuk memberi mazhabim salasai, itu tidak ada kunat, tidak ada sunat, di Imam Shafi'i Alasan Imam Shafi'i, sunat nabi itu sekali dilakukan nabi, sekali saja, itu akan sunat ilahi umil kiamat Malah itu wafadah itu ya sunat Padahal Nabi melakukan sekali Malah ada yang bilang wajib Alasannya Nabi pernah melakukan Sholat sunat, kok lihat ya sunat Karena Nabi pernah melakukan Ya aku termasuk ulama Tapi Nabi pernah meninggalkan Nah aku anut yang Nabi yang meninggalkan Aku, aku rasa anut aku Tapi aku sering buat yang melakukan Alasan aku, Nabi pernah Meninggalkan Faham? Iya kan Aku sering buat yang canggap Sampai darah ini alasan sunat Karena Nabi melakukan Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan Aku mengikuti yang Nabi pernah Meninggalkan Ya berkara kan Memang Memang gak masalah kan Tarifah sunat kan dilakoni untuk gajaran Orang apa-apa kan Apa-apa-apa sergap sunat terus darah ini Nak ditinggal, apa-apa goblok Kau nanteng ijma ulama Sunat kok nak ditinggal Apa-apa Itu omongannya apa-apa Malah jelas kan Difaham gini kita Ini hati ngaji fukih Jadi sama kan Bengerti logika-logika Usul fukih Imam Shafi'i Jadi kalau Nabi pernah melakukan Satu dua kali Itu akan sunat Ya maka disiwakan Ya akhirnya sunat Padahal Nabi melakukan Ya tidak selalu Sodakoh Maksud Nabi sodakoh terus Nabi pernah ngurus keluarga Medu hitamu Macam-macam Tapi ya sodakoh itu Sunat Ilayamil Ilayamil Tapi gak kodok Itu kan kasuistik Ini saja Ini rapopo Nak sampai yakin Saratnya wani adhan Paham Saratnya wani adhan Padahal kadang Kodok-kodok Seng kodok Separu Kodok-kodok ageng Kadang seng kodok Itu disunat No jamaah Itu tetap sunat jamaah Nggak sunat Adhan Sudah di jamaah Tandingan Wah ngeri Di jamaah Tandingan Ya pas itu Nabi Akhirnya Nabi lal sisiru adhan Terus sholatnya subuh Gini apa Jamaah Malahnya itu gede bab kodok Wah yusan nu fil kodok Jamaah Kamah warodah Fil hadis Gini Gini Jamaah Gambark dissipate Dari T couk Tungu Tungu Dari Tungu Terima kasih.